Intro Viral di media sosial sosok mahasiswa tabrak ibu-ibu hingga tewas di Bekan Baru. Mahasiswa itu disebut baru pulang dugam. Belakangan diketahui mahasiswa itu bernama Marisa Putri, 21 tahun. Dilansir dari kompas.com, kesilakan itu terjadi di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekan Baru, Riau, pada Sabtu 3 Agustus 2024. Kesilakan lalu lintas merengkut jawa seorang pengendara sepeda motor Renti Marningsi. Emak-emak tersebut ditabrak mobil Toyota Race yang dikemudikan oleh Marisa Putri. Kepala Satuan Lalu Lintas atau Kasat Lantas Forresta Pekan Baru, Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, Kecelakaan terjadi sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan bahwa mobil pelaku berlaju dari jalur selatan hingga menabrak seorang pengendara dan menyeretnya hingga beberapa kilometer. Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka berat di kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Usai kecelakaan, petugas Sat Lantas Forresta Pekan Baru datang ke lokasi kejadian, mengevakuasi korban ke rumah sakit dan mengamankan pengemudi mobil serta barang bukti kendaraan. Setelah menjalani pemeriksaan, pengemudi mobil Marisa Putri ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara tersangka dijerat dengan pasal 310 ayat 4 untuk pasal 311 dan perkembangan pasal lalu mengikuti hasil pemeriksaan. Usut punya usut, mahasiswa tersebut ternyata baru pulang dari Dugam di Kelab Malam di Pekan Baru. Pelaku diduga mengemudikan mobil di bawah pengaruh narkoba sehingga menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas. Pelaku diduga mengemudikan mobil di bawah pengaruh narkoba. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.